Pemerintah Indonesia kecewa terhadap pelambannya pencarian 21 WNI, anak buah kapal Xiang Fuquan, milik Taiwan yang hilang misterius di Kepulauan Falkland, Samudera Atlantik. Indonesia baru menerima informasi tentang kehilangan kapal dari pemerintah Taiwan setelah satu pekan atau tanggal 9 Maret lalu. Saat ini pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan pihak otoritas Taiwan terkait proses pencarian 21 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal penangkap ikan Taiwan. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Taiwan telah mengerahkan semua kekuatannya untuk melakukan pencarian kapal yang hilang, termasuk meminta bantuan pada Argentina untuk melakukan pencarian para korban. Sementara terkait 21 ABK yang hilang, pemerintah meminta pada perusahaan kapal untuk memenuhi semua hak para korban. Kapal Hasyang Fu Chuen berbendera Taiwan hilang di Kepulauan Faklan saat sedang berlayar dari Atlantik Selatan menuju Taiwan. Kapal sempat hilang kotak pada tanggal 26 Februari 2015, namun perusahaan baru melaporkannya sepekan kemudian. Pemilik kapal mengatakan pihaknya terlambat melaporkan hilangnya kapal karena menduga adanya kerusakan mesin. Selain warga Indonesia, kapal ikan berisi 49 anak buah kapal itu juga mengangkut ABK asal Tiongkok, Filipina, dan Vietnam.